Halo sahabat generasi Bung Hatta, selamat datang di podcast Kebung Hattaan. Agen perubahan pasti menyapa. Dalam rangka menuju peringatan hut Bapak proklamator kita, yaitu Bapak Muhammad Hatta, atau biasa dipanggil Bung Hatta pada tanggal 12 Agustus 2020, kami dari UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta akan menemani sahabat generasi Bung Hatta dengan beberapa buku tentang Kebung Hattaan. Pada sesi kali ini, kita akan menceritakan abstrak dari buku tentang Kebung Hattaan yang berjudul Demokrasi untuk Indonesia, Pemikiran Politik Bung Hatta yang dikarang oleh Bapak Zulfikar Sulaiman yang diterbitkan oleh PT Kompas Media Nusantara pada tahun 2010. Pada cover buku ini, dituliskan bahwa Bung Hatta dipandang oleh banyak kalangan sebagai peletak dasar konsep keindonesiaan yang lebih mendalam, yaitu konsep keadilan, keterbukaan, dan demokrasi, Nurholis Majid. Buku ini terdiri dari 6 bab, pada bab pertama yaitu Pendahuluan, bab kedua Hatta Pribadi dan Lingkungannya, bab ketiga Demokrasi Barat, bab keempat Demokrasi Barat dalam Pandangan Hatta, bab kelima Jalan Keluar Demokrasi untuk Indonesia, dan bab keenam adalah Penutup. Dalam buku ini dijelaskan, Hatta menyodorkan demokrasinya sendiri sebagai solusi atau jalan keluar untuk membangun Indonesia Merdeka. Demokrasi Hatta berdasarkan paham kebersamaan dan kekeluargaan. Hal inilah yang membedakan dari Demokrasi Barat yang berdasarkan paham individualisme. Substansi Demokrasi Hatta adalah sikap kritis terhadap kebijakan penguasa, musyawarah untuk mencapai mufakat dalam pengambilan keputusan politik, dan kebiasaan tolong menolong atau gotong royong melalui kooperasi dalam kehidupan ekonomi. Dapat dikatakan, ajaran Islam merupakan landasan bagi pemikiran Hatta mengenai demokrasi. Hatta memahami ajaran Islam secara hakiki, dalam pengertian esensi pengabdian kepada Allah adalah dalam bentuk berbuat kebaikan untuk sesama yang merupakan fungsi manusia sebagai halifah Tuhan di muka bumi. Kebaikan yang dimaksud sebagaimana yang dipahami Hatta adalah memperjuangkan keadilan dalam masyarakat, perdamaian, dan persaudaraan antara umat manusia. Dengan keyakinan dasar seperti ini, Hatta berpendapat, Demokrasi Barat memiliki kelemahan yang fundamental, yaitu paham liberalisme dalam arti kebebasan individu atau individualisme yang menyebabkan ketidakadilan dan penindasan dalam masyarakat serta bersifat rasialis. Sebaliknya, Hatta berkeyakinan, demokrasi khususnya sosialisme demokrasi merupakan cara yang tepat untuk memperjuangkan nilai-nilai agama yang dianutnya. Di akhir kita tutup dengan kalimat dari Bapak Proklamator kita, yaitu pahlawan yang setia itu berkorban bukan untuk dikenal, tetapi semata-mata untuk membela cita-cita. Cukup sekian podcast buku ke Bung Hattaan sesi kali ini. Nantikan podcast-podcast UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta berikutnya untuk sahabat generasi Bung Hatta yang ingin membaca lebih lanjut buku tentang Bapak Proklamator kita, yaitu Bung Hatta, dan buku-buku pengetahuan lainnya dapat berkunjung langsung ke UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta. Ayo membaca, Salam Literasi!